Ketika kita memikirkan motor sport asal Italia, kemungkinan besar kita pasti akan memikirkan satu merek yang sangat legendaris, sangat keren, sangat eksotis, dan berorientasi dengan motor sport. Iya, motor tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Ducati. Entah kenapa kalau ngeliat Ducati kayaknya ini motor gimana gitu ya? Keren pake banget, kayak ada aura di sekitar Ducati yang tidak dimiliki oleh produsen lain. Apalagi kalau ngeliat Ducati yang paling ikonik yaitu Ducati 916, kayaknya motor lain gak ada yang memiliki aura seperti motor ini. Pertanyaannya, kenapa desain motor Ducati selalu keren dan fantastis sampai-sampai semua motor lain terlihat seperti biasa aja? Sebenarnya semua ini bermula ketika pada pertengahan 1980-an, yang mana kala itu Ducati sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, meskipun saat itu Ducati sedang mendapatkan perhatian di dunia balap. Namun perusahaan ini tidak memiliki reputasi yang kuat sebagai produsen motor sport di dunia nyata, dan Ducati tidak dapat menjual cukup banyak sepeda motor untuk mendanai program balap mereka. Yang pada akhirnya Ducati harus sedikit diakuisisi oleh Kiva dan Kasiglioni bersaudara. Namun ini bukanlah hal yang buruk, melainkan hal yang sangat baik. Karena setelah akuisisi tersebut, Ducati langsung mencari mesin yang terbaik untuk mereka mau digunakan di dunia balap ataupun jalan raya. Yang pada akhirnya pada tahun 1986, Ducati berhasil menciptakan Twin Desmo Quattro 4 katup pertama mereka. Dengan mesin Twin 4 katup yang baru ini, ini merupakan perubahan besar dari mesin mereka sebelumnya. Yang mana di mesin baru ini sudah menggunakan pendingin cairan, injeksi bahan bakar, dan Ducati akhirnya memiliki dasar untuk membangun motor yang sangat proper. Kemudian bergerak maju beberapa tahun ke depan, dan beberapa gelar kejuaraan dunia superbike, perubahan berkelanjutan dalam aturan balap superbike dunia memiliki Ducati untuk membuat sepeda motor yang lebih besar dan lebih ringan untuk balapan. Tetapi juga untuk diproduksi, dan motor ini juga harus dibangun di atas evolusi mesin Desmo Quattro. Tetapi sekarang dengan rangka yang benar-benar baru, dan hasilnya akan menjadi motor sport produksi paling ikonik dan indah dari Ducati sepanjang masa. Kemudian di motor ini, mesinnya sebagian besar sebenarnya tidak berubah dari pendahulunya, yaitu 888. Tetapi Ducati memiliki beberapa trik untuk mendapatkan lebih banyak daya di mesin ini, yang mana Ducati menggunakan sebuah airbox filter yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jadi di motor ini sudah menggunakan airbox filter yang terintegrasi dan terhubung langsung ke rangka dan juga berkontur pada bagian bawah tanki bahan bakar. Dan hal ini membuat airbox filternya bisa mendapatkan lebih banyak udara dan bahan bakar ke dalam mesin untuk pembakaran. Dengan airbox filter ini aja, diransir bisa menambahkan 4 horsepower untuk total tenaga yang dihasilkan dari motor 916. Namun yang paling penting dari desain box ini adalah tentu aja membuat motor menjadi jauh lebih aerodinamis, lebih seimbang, kompak, dan sedikit lebih ringan. Tetapi yang benar-benar signifikan tentang 916 adalah segala sesuatu di sekitar sepeda motor ini. Yang mana desainer motor ini yang berasal dari Italia yaitu Massimo Tamburini, yang merupakan otak dibalik Paso 750 yang radikal dan salah satu pendiri Bimota, sedang memimpin studio desain baru Ducati. Tapi penting untuk dicatat bahwa saat itu desainer seperti Tamburini bukan hanya perancang gaya. Mereka adalah orang yang memahami seluruh sepeda motor dan dapat membangun sepeda motor yang tidak hanya indah, tetapi juga lengkap secara geometris dan mampu memenangkan balapan. Yang berarti desainer kala itu seperti Tamburini adalah seseorang yang bisa merancang seluruh sepeda motor selain bagian dalam mesin. Yang berarti rangka dan semuanya diciptakan oleh Tamburini. Kemudian untuk membangun 916, Tamburini dan tim kecil insinyurnya mulai membuat peta sepeda motor baru pada tahun 1988. Dan tim ini terus berkembang seiring waktu karena proyek ini terus menghadapi berbagai masalah. Dan salah satu aspek yang membutuhkan waktu terpanjang dalam perakitan motor ini adalah rangkanya. Kenapa? Yang karena rangkanya terbuat dari baja tabung tradisional yang berarti pengerjaannya lebih sulit daripada rangka kotak. Kemudian selain itu, secara keseluruhan motor ini juga harus memiliki jarak sumber roda yang lebih kecil daripada AAA. Bersamaan dengan mesin yang lebih besar dan tujuan distribusi berat 50-50 yang membuat tantangan besar bagi Tamburini dalam merancang sepeda motor ini. Kemudian untuk desain bodinya, Tamburini belum terfokus pada aerodinamika dibandingkan dengan modal Ducati sebelumnya. Dan hasilnya adalah motor ini memiliki bentuk yang unik dan benar-benar berbeda dengan motor lainnya. Jika kita lihat desainnya, motor ini memiliki bagian depan yang jauh lebih kecil daripada motorsport pada saat itu. Motor ini juga dibuat sesempurna mungkin tujuan utamanya adalah untuk mengikuti World Superbike. Namun selain World Superbike, 916 juga dirancang dengan tujuan untuk memenangkan balapan ketahanan. Dan ini adalah alasan utama mengapa 916 menampilkan swing arm satu sisi karena lebih mudah untuk mengganti ban. Dan tentu aja, Ducati bukanlah perusahaan pertama yang menggunakan pengaturan ini. Tetapi 916 akan dikenang sebagai yang paling terkenal dengan menggunakan swing arm satu sisi. Ditambah, swing arm untuk motor ini sebenarnya benar-benar bagus. Kenapa? Ya karena itu tidak hanya ada untuk menjadi estetika. Karena itu sebenarnya 50% lebih kaku secara torsional daripada swing arm ganda XXX sebelumnya. Sekarang apa yang membuat desain 916 menonjol dari pesaingnya? Sebenarnya, ini semua tentang kohensinya dan paket compact, indah dan melengkung, punya firing kecil dengan lampu depan lonceng uniknya, kelapot yang tersembunyi di kedua sisi, hingga postur agresif sepeda motor secara keseluruhan. Dengan bentuk seperti ini, tidak ada motor lain yang benar-benar terlihat seperti ini. Jadi otomatis 916 akan lebih menonjol. Kemudian setelah terciptanya 916, motor ini juga dianggap sebagai motor masterpiece dan desain Ducati akan mengikuti pola 916 secara terus-menerus. Mungkin untuk selamanya. Dan untuk motor Ducati 916 sendiri akhirnya diperkenalkan ke publik pada tahun 1993 di pameran Milan. Dan karena desainnya yang sangat radikal, motor 916 mendapatkan banyak antusiasme oleh masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, dengan peluncuran 916 ke publik, ini seperti memberikan gambaran dari upaya Ducati sebelumnya dalam membuat sepeda motor, yaitu motor terbaik, paling canggih secara teknologi dan tercepat di dunia. Dan hal ini berubah menjadi motor yang indah, diinginkan, eksotis, unik dan fantastis. Jadi dengan 916, motor ini seperti mendorong Ducati ke panggung dunia dengan cara yang tidak pernah dilakukan model sebelumnya. Dan sebagian besar hidupnya ini motor, pada berdasarnya motor ini menjadi motor sport yang paling diinginkan yang bisa dibeli dengan uang. Namun dalam banyak hal, motor sport saat ini sudah mengalami pertumbuhan desain. Tapi tetap aja, desain 916 adalah desain yang merubah desain dunia dan sekali lagi, desain 916 terus dipakai sebagai dasar dari desain motor Ducati apapun saat ini. Jadi itulah alasannya kenapa desain motor Ducati selalu bagus dan seakan-akan memiliki aura yang berbeda daripada motor lainnya. Karena semuanya terlahir dari idealisme, presisi, dan kesempurnaan di Ducati 916. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!